Halo salam jumpa semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin membuat kue klepon yang sangat lezat maknyus muncres seperti lahar semeru nah ini adalah kue kleponnya cara membuatnya adalah bahan-bahannya kita sediakan ini tepung ketan sebanyak 200 gram kemudian tepung beras sebanyak 20 gram juga ada ini kelapa yang sudah diparut kelapa sedang saja ya ada gula merahnya juga diparut atau diiris-iris pewarna warna hijau garam sedikit dan ini air-air yang sudah diberi dengan pewarna langkah yang pertama yaitu kita kukus dulu ini adalah kelapa yang sudah diparut ya kelapa sedang dikukus dulu supaya dia nanti tidak mudah berbau atau basi ya Nah yang kedua yaitu siapkan wadah kita tuang ini tepung ketannya sebanyak 200 gram kemudian tepung berasnya sebanyak 20 gram masukkan juga garam sedikit secukupnya kemudian masukkan sedikit demi sedikit air yang sudah diberi warna makanan warna hijau kemudian diremas-remas atau diulaini sampai adonannya nanti menjadi kalis atau menjadi lembut untuk mudah dibentuk nah seperti ini adonannya kemudian kita siapkan satu wadah dengan tepung digelar untuk menaruh nanti keleponnya yang sudah dibentuk agar tidak nempel dengan ini lainnya kemudian ini dalamnya dikasih gula merah kemudian ditutup lagi dibikin bundaran-bundaran sehingga gulanya di dalam tidak terlihat buat lagi sampai hadonannya benar-benar habis oh iya jangan lupa ya channelnya kakek ini dibantu di subscribe like dan di komen juga tombol loncengnya diaktifkan agar Anda semua tidak ketinggalan video-video yang kakek hadirkan setiap hari selamat men-subscribe subscribe itu gratis loh yuk kita teruskan lagi dibuat bundaran-bundaran nah ini sudah jadi seperti ini bundarannya yang dalamnya berisi gula merah kemudian didihkan air di satu panci untuk merebus bundaran-bundaran kelepon ini ketika kita masukkan dia langsung tenggelam di bawah lalu digodok sampai semuanya mengambang jika semuanya sudah mengambang itu berarti bahwa keleponnya sudah matang dan bisa kita kita angkat oh iya ini dicampur dengan atau ditetesi beberapa tetes minyak sayur ya agar dia tidak nempel nah ini sudah mengambang semua berarti keleponnya sudah matang hingga langkah selanjutnya nanti ini kelepon ini kita taburkan atau kita guling-gulingkan di parutan kelapa atau kelapa yang sudah diparut tadi yang sudah digodok nah ini keleponnya kita guling-gulingkan disini supaya kelapanya nempel di kelepon nah itu sudah jadi sangat menggoda selera ya maknyus macrot seperti lahar gunung semeru silahkan kepada anda semua yang kepingin mencoba membuat kelepon ini sangat mudah sekali caranya nah demikianlah video kakek pada hari ini terimakasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir terimakasih juga yang sudah memberikan subscribe like dan komennya sampai jumpa di video-video kakek selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati